Hai halo teman-teman semua hari ini aku akan kembali menganboxing lagi dan juga mereview kutek gel atau gel polis ya nah kali ini aku punya dari brand model once tapi ini yang seri botol ya nah disini aku membeli yang satu set ini satu set isinya 36 warna ini yang serian summer colors ya teman-teman nah ini isi per botolnya itu 7 mili ya dan dikemas menggunakan box seperti ini nah menurut aku boxnya ini dia oke banget ya tuh jadi dia itu wadahnya memanjang kayak gini kemudian logonya itu dia sedikit timbul ya teman-teman dan berwarna hologram kayak gitu tuh menurut aku ini kayak kutek-kutek yang fancy gitu ya yang mahal tuh ini cakep banget dari segi packagingnya nah ini di bagian belakang packagingnya itu dia ada keterangannya gitu ya teman-teman nah ini nah keterangannya itu dia terletak di bagian belakangnya tuh high quality long lasting tuh ini mudah diaplikasikan baunya juga dia gak menyengat ya tuh dan tidak panas juga di kulit tuh ini ada barcode nya juga ya di sini jadi kalau ada barcode nya gini ini menandakan kalau produknya itu original ya ini asli dan dia sudah tersertifikasi SGS dan MSDS dimana produk ini aman digunakan ya teman-teman jadi ini bukan produk abal-abal meskipun dia diproduksi di China nah untuk bagian dalamnya sendiri untuk bagian dalamnya sendiri ini tuh kayak gini ya jadi ini sebenarnya udah aku buka tadi dan aku kasih ini selotip ya di bagian atasnya karena minusnya dari packaging botolnya ini dia itu di bagian kode nomernya ini mudah mengelupas gitu ya sepertinya jadi kurang kokoh jadi biar ini gak lepas-lepas biar nantinya gak bingung aku kasih selotip ya biar lebih kuat nah tapi untuk dari segi botol ini desainnya oke banget ya teman-teman karena ini tuh terbuat dari botol kaca dan ukurannya itu gak gendut-gendut gitu jadi isinya itu dia padet gitu biasanya kan ada tuh kutek gel yang botolnya gede tapi isinya itu dikit gitu nah ini botolnya itu menurut aku cukup mini gitu ya dan isinya itu padet banget tuh dan ini untuk ingredientnya kemudian logonya juga itu bukan tempelan ya bukan sticker tapi dia itu langsung tercetak di botol kacanya teman-teman jadi ini kelihatannya itu bukan kayak yang murahan gitu dan di bagian depan sini yang paling penting dia itu ada bagian transparan yang bisa menunjukkan warna gitu ya jadi kalian bisa langsung lihat isinya dari botol ini tuh warna apa kayak gitu ini isinya 7 mili ya teman-teman tuh ini warnanya cakep-cakep parah tuh dan kemudian ada dapet juga kita itu buku petunjuk ya nah ini buku petunjuk cara penggunaan kutek gelnya jadi ini bisa digunakan juga buat kalian yang masih belajar ataupun yang profesional ya jadi kalau kalian belajar mungkin masih bingung atau kalian yang males ke salon kalian kan mungkin suka pasang di rumah nah ini udah ada tutorialnya gitu ya teman-teman jadi kalian gak perlu bingung gitu pakenya ada tips-tipsnya juga tuh kayak gini ya teman-teman dan untuk swatchesnya sendiri ya teman-teman ini seperti ini ini yang serian summer neon color kayak gini ini warnanya menurut aku cukup komplit ya jadi dia itu ada warna-warna yang agak semi-semi nude yang kayak warna-warna soft pink kemudian ada soft orange kayak gitu warna-warna peach ini juga tuh ini cakep banget warnanya kayak warna stabilo ya tuh hijaunya hijau stabilo dan ini shiny banget ya teman-teman jadi dia itu tadi pas aku aplikasikan itu udah glossy gitu meskipun tanpa di top coat nah apalagi pas di top coat jadi semakin shiny tuh ini cakep banget ini udah aku kodein ya sesuai dengan warnanya ya tuh tuh jadi ini pinknya komplit banget ya kalian mau cari pink yang muda sampai pink yang gelap atau warna-warna yang neon gitu nah ini kalau di kamera nah ini tuh mungkin agak sedikit berbeda ya tapi aslinya itu dia lebih cerah daripada ini ya teman-teman kemudian dia juga ada dapet seri-seri glitter gitu teman-teman ini seri glitternya lumayan ya dia dapet ada 7 warna tuh mulai dari warna gold, biru, tuh ada ungu juga ya teman-teman pink dan juga silver jadi menyesuaikan aja dengan selera kalian nah untuk yang glitter ini biasanya cocok digunakan untuk acara di malam hari ya tuh ini juga ini cakep banget sih yang ini yang kode 0772 dia tuh warnanya warna hijau stabilo gitu agak kekuningan ya ini tuh ungunya juga cakep-cakep tuh ini birunya juga tuh jadi kalian mau cari warna apa aja di set yang 36 warna ini menurut aku dia udah komplit ya cuma untuk warna-warna merah gelap atau warna hitam dan coklat di palet di set yang ini tuh gak ada ya karena emang temanya summer tuh cakep banget oh iya aku juga mau kasih liat ke kalian ya untuk tekstur dari kutek gel ini ya teman-teman nah untuk teksturnya itu nah menurut aku tekstur dari kutek gel ini dia itu pas ya jadi gak kental banget dan juga gak cair banget gitu jadi ada di tengah-tengah dan ini tuh semuanya yang ada di palet yang tadi itu di palet yang ini aku cuma satu kali wipe gitu ya teman-teman jadi cuma satu kali layer aja satu layer ini itu udah keluar banget ya warnanya tuh jadi ini bener-bener dia pigmentasinya oke ya tuh ini bener-bener pigmented aku rekomendasiin ini juga buat painting ya misalkan kalian itu mau gambar mau bikin desain painting gitu aku rekomendasikan ini karena dia itu gak cair gitu ya teman-teman gak cair banget jadi ini mudah di blend kalau kalian mau gambar pakai ini oke banget ya tuh ini warna-warnanya cantik banget tuh yang ini nih yang ini favorit aku ya ini yang kode 0727 tuh kalau kalian cari yang warna-warna neon aku rekomendasikan sih model once ini ya nah tuh terus buat yang suka home service juga menurut aku ini cocok ya karena kan botolnya itu lingkes gitu ya teman-teman mini gitu jadi ini kalau misalkan dimasukin ke dalam koper dia itu tidak terlalu memakan tempat jadi kalian juga bisa simpen si boxnya ini ya tuh jadi di dalam boxnya ini tuh dia masih masih ada kayak sekat-sekat gitu loh teman-teman tuh kayak gini jadi bikin kutek kalian itu nggak anggura dulu gitu jadi masih ada storage-nya gitu di dalam tuh ini kalau kalian home service kalian bawa dengan boxnya aja dimasukin ke dalam koper juga oke sih jadi biar nggak cacaran kemana-mana tuh untuk kuasnya sendiri karena aku kalau mengaplikasikan kutek gel itu nggak langsung pakai kuas dari botolnya jadi aku menurut aku sih ini kurang-kurang ya kurang bagus ya emang tuh karena masih agak sedikit lebar dan agak kasar gitu ya untuk untuk kuasnya jadi untuk packagingnya ini menurut aku hanya minus di bagian kuas bagian kuasnya dia agak kasar sedikit beda dengan yang kemarin itu yang compact itu itu kan kuasnya bagus ya kalau ini kuasnya menurut aku agak sedikit kasar dan terlalu melebar gitu ya tuh agak sedikit kasar dan melebar jadi better kalau mengaplikasikan itu pakai kuas lain ya pakai kuas khusus kayak gitu teman-teman dan minusnya cuma di ini aja untuk selebihnya dia sangat-sangat recommended gitu oke teman-teman sekian dulu ya review aku hari ini kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa tolong bantu subscribe dan juga bantu like videonya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati